Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu Anak-anakku yang ibu guru sayangi Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4 Tentang kalimat penolakan Kalian siap? Ayo! Anak-anakku sekarang coba amati gambar berikut ini Menurut anak-anak, antara gambar sisi kanan dan sisi kiri Itu ada perbedaan apa ya? Gambar manakah yang menunjukkan adanya kerukunan di masyarakat? Apakah di sebelah kanan? Ataukah yang kiri ya? Hmm, menurut anak-anak yang manakah? Nah, anak-anakku silahkan tulis perbedaan kedua gambar tersebut pada buku tulismu Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat penolakan Anak-anakku sudah siap? Ayo kita belajar bersama-sama Anak-anakku, adakah yang sudah tahu apa itu kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju Atau kurang setuju Atau kurang sependapat Atau untuk membantah sesuatu Nah, anak-anakku Ketika kita ingin menolak sesuatu Kita harus menyampaikannya dengan kalimat yang sopan dan santun Tidak boleh dengan marah-marah dengan bahasa yang kurang sopan ya Kalimat penolakan biasanya ditandai Ataupun mempunyai ciri-ciri Adanya kata tidak Maaf Terima kasih Lain kali ya Selanjutnya, mari kita amati Kita perhatikan contoh kalimat penolakan berikut ini Contoh yang pertama Ketika kita menolak sesuatu Kita mengucapkan Tidak, terima kasih Atau dengan Mohon maaf Saya tidak bisa Bisa juga Ketika kita tidak menyukai makanan Contohnya, dapat kita mengucapkan Terima kasih, bu Saya tidak suka roti Seperti itu Nah, ketika kita ada acara yang lain Kita tidak bisa mengikutinya Kita dapat mengucapkan Lain kali ya Saya tidak bisa Nah, anak-anakku mudah kan Sekarang sudah paham kan Selanjutnya Mari kita simak Cerita berikut ini Cerita kali ini Berjudul Membuang sampah Di tempat sampah Udin selalu menjaga kebersihan Sampah-sampah yang berserakan Dibuang di tempat sampah Sebaliknya Dadu tidak menjaga kebersihan rumah Badu membuang sampah Kedalam got Badu mengajak Udin Buang saja sampahmu Kedalam got dekat rumah Ajak Badu kepada Udin Udin pun menjawab Tidak mau ah Nanti air got menjadi tergenang Dan bau Akhirnya Badu menyadari Bahwa perbuatannya Tidak baik Ia kemudian Minta maaf Kepada Udin Badu juga Berterima kasih Kepada Udin Karena sudah Mengingatkan Agar tidak Membuang Sampah Sembarangan Nah, anak-anak Itu tadi Cerita antara Udin Dan badu Untuk itu Kita harus Membuang sampah Pada tempat sampah Jangan Membuang sampah Di got Ataupun di sungai Karena itu Dapat menyebabkan Air tergenang Dan tercenari Terus menjadi Bau Dan banjir Nah, anak-anak Kud Dari cerita tersebut Tadi kan Udin Menolak Ajakan badu Untuk membuang Sampah ke got Sekarang Coba Sebutkan Penolakan Udin tersebut Ya Ditulis Pada Buku tulismu Anak-anakku Pasti Pernahkan Menolak Ajakan Teman Nah Sekarang Coba Tuliskan Satu Kalimat Saja Kalimat Penolakan Kepada Teman Misalnya Ketika Diajak Bermain Padahal Ada Tugas Ataupun PR Dari Ibu Guru Selamat Mengerjakan Semoga Sukses Untuk Kita Semua Untuk Anak-anakku Cukup Sekian Dari Bunisvi Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Belajar Dari Rumah Sekian Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai